Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di channel youtube Budianto Pada video kali ini kita sedang membuat Rangka plafon PVC drop keliling gantung Untuk membuat rangka plafon seperti ini caranya cukup mudah Yang pertama tentunya kita selang dulu Supaya hasil plafonnya bisa rata Diselang menggunakan laser level supaya lebih praktis Langkah berikutnya ukur ruangannya dan pasang holonya seperti ini Ini tidak menggunakan holo siku ya teman-teman Ini langsung holo kotak ukuran 2x4 Langsung saja dipaku ke tembok menggunakan paku beton Atau pakut cor Jangan lupa dikasih gantungan Kayu 5x7 supaya bisa diinjek nantinya atasnya Jadi pada waktu membetulkan genteng yang bocor Atau genteng yang melorot kena angin Maka plafonnya bisa diinjek di bagian kayunya Kita ukur dulu ruangannya Kita bagi drop kelilingnya berapa Kemudian drop gantungnya berapa Disesuaikan ruangannya Disesuaikan ruangannya Jangan mengikuti ruangan yang ini ya Jangan mengikuti ukuran yang ini Ini ukurannya 40 cm 40 cm Kemudian sisanya di tengah Dibuat sekalian drop gantungnya Di bagian tengah Seperti ini ya teman-teman Kita menggunakan bahannya holo Berukuran 2x4 Seperti ini prosesnya Sebelum ditempel papan PVC Bagian lampunya dikerjakan terlebih dahulu Teman-teman Supaya nantinya mempermudah pekerjaan Yang bagian lampu gantung Silakan dipasang holo dulu Diukur lampu gantungnya di sebelah mana Kita kasih gantungan ke atas Supaya lebih kuat teman-teman Seperti ini langkah-langkahnya teman-teman Yang baru bergabung di channel ini Silakan untuk subscribe dulu Selagi subscribe itu gratis Dan saya bisa semangat upload video Hampir setiap hari Jangan lupa Apabila video ini bermanfaat Silakan dibagikan ke teman-teman Supaya teman-teman tahu Pemasangan Rangka plafon PVC drop keliling Seperti ini ya teman-teman Nah ini sudah mulai memperkerjakan Sudah tahap drop kelilingnya Seperti ini ya teman-teman Bagian ujungnya digunting 2 cm Supaya masuk ke Bagian holo Yang di bagian temboknya Nah jadinya Seperti ini teman-teman Setelah seperti ini Garap dulu kabelnya ya Supaya Lebih mudah lagi teman-teman Untuk Pengerjaannya Mudah-mudahan Bermanfaat Sekian dulu Dari kami Terima kasih Sudah menonton Terima kasih Sudah subscribe Jangan lupa berkomentar Jangan lupa berkomentar